Oke? Oke, mungkin mungkin dapat apa kategori yang terbuka? Aku dapat kategori penyanyi pop solo dan nantar favorit ya kayaknya. Kenapa? Nanti ya, ya. 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 Uang tahun, ya. Makanya masih dalam suasana ulang tahun apa gimana sih sebenarnya? Yang pasti happy dan merasa diapresiasi. Kebetulan aku juga baru keluarin single kemarin, keluarin rasa berharga. Baru keluarin lagi memilih dia dengan respon yang bagus juga dari masyarakat. Ya, mudah-mudahan jadi semakin terpacu akunya untuk bisa membuat karya-karya trus. Ya, jadi happy moment gak sih? Misalnya kayak saling berkaitan gitu, baung rumahnya. Happy, happy terus gitu. Lagi happy sih ya. Lagi happy banget. Lagi ngerasa, apa ya, ya di momen ulang tahun gitu kan. Terus rilis lagu baru, rilis film baru gitu. Terus dapet award. Jadi buat aku bulan ini spesial banget sih. Buat Pungi, ya lah artinya apa? Tapi kan bukan yang pertama ya? Oh bukan. Kalo buat aku, gimana ya? Buat aku tuh sebenernya yang paling penting adalah mendapatkan apresiasi dari pendengar. Dari orang-orang yang suka dengan lagu aku, ada orang yang suka dengan lagu aku. Buat aku itu sebenernya yang paling penting. Karena aku bikin itu juga buat diri aku dan buat orang mendengarkan. Kalo ada orang bisa merasa punya connection dalam dengan lagu-lagu aku, aku amat sangat bahagia. Tapi ini kayak bonus gitu kalo buat aku dapet apresiasi yang lebih lagi. Jadi ya sesuatu yang membuat aku bahagia. Jadi sekarang lebih selektif untuk memilih sebuah lagu? Kalo memilih sebuah lagu, tentunya semakin hari pasti semakin selektif. Semakin lamanya berkarir tentunya jadi semakin selektif. Dan semakin berpikir kira-kira si BCL ini tuh mau mengarahnya kemana sih musiknya sekarang ini. Kan aku udah malang menintang lumayan belasan tahun ya. Jadi kan dari yang dulu mungkin selalu dikasih tau sama produser aku harus begini-begini. Sekarang aku udah berusaha untuk bisa lebih independen, bisa lebih tau kira-kira musik apa yang mau aku present. Terus misi dibalik semua lagu-lagu yang aku rilis itu apa sih sebenernya ada benang merahnya gitu. Sebenernya aku punya kayak konsep besar mengenai kenapa aku rilis lagu ini. Kenapa aku rilis itu ada, nantinya akan ketahuan ada benang merahnya antara semua lagu dan lagu lain. Musik sukses, acting juga sukses. Jadi bagi waktunya gimana sih kedua perjalanan baru? Ya kalo diliat, kalo masalah bagi waktu antara musik dengan film, jujur aja kalo film aku lebih selektif lagi gitu sekarang. Karena kayak kemarin kenapa aku ngambil My Stupid Boss ya. Karena memang yang kedua dan aku seneng sekali sama filmnya. Dengan timnya, dengan scriptnya, dengan Mbak Upi juga terutama sebagai sutradaranya. Jadi kalo buat film mungkin lebih, kalo yang aku rasa aku lagi banyak keluarnya itu justru memang lagu. Kemarin berentet gitu lagu-lagu aku keluarnya. Kalo film mungkin ya kalo memang ada yang cocok aja. Kalo masalah bagi waktu, buat aku kalo kita mau melakukan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, pasti ada jalannya. Mungkin ya badannya sedikit lebih capek gitu ya, effortnya sedikit lebih banyak gitu. Tapi aku rasa selalu ada jalan untuk sesuatu yang positif. Tahun ini berarti lebih fokus ke lagu dulu, musikah, script, last of it, buat secara film untuk tahun ini yang pahir. Kayaknya kalo untuk keluar rilis tahun ini sih memang My Stupid Boss aja sih ya. So far ya, so far sampai sekarang. Aku gak mau ngambil terlalu banyak film juga. Aku pengen lagi pengen nyatik album. Boleh cerita sedikit kemarin, kita gak harus di-funding.